UMG Season 241, tertipu. Dengan kematian putra dewa, moral pasukan hilang. Bagaimana mungkin legiun anak-anak surgawi masih menjadi tandingan tentara manusia. Mereka akhirnya tidak bisa bertahan tetapi runtuh. Sebuah kekalahan seperti tanah longsor, legiun anak-anak surgawi jatuh ke dalam kekacauan dengan sangat cepat, efektivitas tempur mereka anjlok. Sebaliknya, pihak tentara manusia, yang terinspirasi oleh Yeyuan, masing-masing dari mereka meledak dengan kekuatan yang kuat, benar-benar membanjiri legiun anak surgawi. Legiun anak-anak surgawi tersebar ke segala arah, berlari ke seluruh langit. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang mati. Legiun anak surgawi yang kuat runtuh seperti rumah kartu pada saat ini. Dalam pasukan besar yang melarikan diri, Nineorigin bercampur di dalam, mencoba untuk merokok. Saat dia tertawa sendiri, berpikir bahwa Yeyuan tidak memperhatikannya. Tiba-tiba ada kabur di depan matanya, sosok sudah menghalangi di depannya. Teman-teman lama bertemu, bahkan tidak menyapa, itu juga terlalu banyak, kan? Suara Yeyuan sangat datar, tetapi ketidakpedulian yang memancar darinya membuat Nineorigin ketakutan. Dia merasakan niat membunuh. Kamu, apa yang kamu inginkan? Nineorigin mundur beberapa langkah berturut-turut, kulitnya pucat pasi dan kata-katanya penuh ketakutan. Apa yang saya inginkan? Huhu, tuanku Nineorigin, tidakkah kamu tahu apa yang aku inginkan? Saat itu, ketika kamu mengambil liar dariku, kamu mungkin tidak berpikir bahwa akan ada hari seperti itu, kan? Yeyuan berkata dengan senyum dingin. Ya, Nineorigin saat itu menunjukkan penghinaan pada dunia. Mengapa dia memperhatikan alam empirean kecil yang lemah? Bahkan jika dia terluka parah, dia juga tidak berpikir bahwa Yeyuan akan menjadi ancaman lagi. Tetapi keadaan berubah seiring berjalannya waktu ketika Yeyuan berdiri di depannya lagi, dia benar-benar menggabungkan tiga hukum besar, dan dia membunuh seorang putra dewa dengan satu pedang. Dia sudah benar-benar direduksi menjadi semut di depan Yeyuan. Ketika seseorang yang pernah memandang Anda berdiri di depan Anda lagi, tetapi Anda memandang ke arahnya, rasa seperti ini benar-benar asam. Menyebut liar, Nineorigin tampaknya telah memahami sedotan terakhir yang menyelamatkan nyawa. Dia berkata, Yeyuan, kamu berani membunuhku. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang terjadi pada Yue Mengli? Biarkan saya memberitahu Anda, jika saya mati, dia juga harus mati. Petik 2 Alis Yeyuan berkerut, memang agak berhati-hati dalam mengambil tindakan. Nineleves sangat gembira di dalam hatinya dan buru-buru menyerang saat setrika masih panas. Dia berkata, biarkan saya memberitahu Anda, Yue Mengli telah menolak untuk menjadi putri dewa. Sekarang, dia dikurung di penjara Profound Lineage. Sayalah yang terus membujuk para leluhur di klan untuk mempertahankan hidupnya. Jika aku mati, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Ekspresi Yeyuan berubah ketika dia mendengar itu, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Beberapa tahun ini, dia terus-menerus mengkhawatirkan keselamatan Li Air. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki cara untuk pergi ke wilayah ras dewa sama sekali. Sekarang, melihat Ngine Origin, ini mungkin satu-satunya saluran untuk menanyakan tentang berita Li Air. Katakan padaku, bagaimana kabar Li Air sekarang? Yeyuan berkata dengan suara yang dalam. Ngine Liefest tersenyum dingin dan berkata, kamu paling tahu temperamen Yue Mengli. Dia telah menolak untuk menjadi putri surgawi selama ini. Kepribadiannya terlalu keras kepala dan tidak bisa dibujuk apapun yang terjadi. Bahkan ada pertengkaran besar tentang ini sebelumnya. Nenek Moyang di klan marah dan ingin menghukumnya mati. Namun, bakatnya memang tinggi, saya juga menggunakan ini sebagai alasan dan terus membujuk klan. Begitulah cara saya menyelamatkan hidupnya. Sekarang, dia dikurung di penjara klan. Jika aku mati, dia pasti akan dihukum mati oleh para tetua di klan dalam waktu setengah tahun. Yeyuan mengerutkan kening dan berkata, hanya orang sepertimu yang memiliki pengaruh besar di klan. Ngineorigin tertawa keras dan berkata, aku tidak bisa, tapi itu tidak berarti ayahku tidak bisa. Ayah saya adalah pembangkit tenaga listrik sembilan tanda surgawi dao rilem tingkat menengah. Dia masih memiliki cukup wewenang untuk berbicara di klan. Petik 2 Ketika Yeyuan mendengar itu, sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Seperti kata pepatah, kehilangan diri sendiri dalam kekhawatiran. Bahkan jika Yeyuan memiliki pikiran yang teliti, dia juga agak keberatan saat ini. Ngineorigin mengabaikan halangan Yeyuan, langsung berjalan melewatinya, dan berkata dengan senyum tipis, bagaimana? Saya berangkat sekarang, apakah kamu masih ingin berhenti? Selesai berbicara, dia pergi dengan tawa keras. Yeyuan tidak berhenti dan benar-benar membiarkannya pergi dengan bebas. Ngineorigin berjalan sangat mantap seolah-olah dia tidak peduli dengan sikap Yeyuan sedikitpun. Tapi, setelah dia meninggalkan medan perang, dia berlari seolah-olah dia gila. Apa yang dia katakan sebelumnya, tidak ada satu kata pun yang benar. Itu semua adalah kebohongan yang dibuat di tempat untuk hidup. Dia tahu bahwa Yeyuan sangat menghargai Yue Mengli. Mendengar berita bahwa hidup Yue Mengli tergantung pada seutas benang, dia sama sekali tidak akan mempersulitnya. Kenyataannya, Yue Mengli sudah lama menjadi putri dewa. Selanjutnya, kekuatan Yue Mengli saat ini sudah mencapai ranah sembilan tanda. Kecepatan kemajuan benar-benar tak terbayangkan. Tapi dia juga tahu bahwa Yeyuan sangat pintar. Kebohongan itu pasti akan segera terungkap. Setelah Yeyuan tenang, dia pasti bisa mendeteksi keanehannya. Karenanya, dia harus melarikan diri untuk hidupnya sekarang. Yeyuan saat ini terlalu menakutkan, dia tidak berani mengendur sedikitpun. Bahkan tinggal sepersekian detik lagi juga mempermainkan nyawanya. Ada kamras surgawi kira-kira tiga hari di sebelah barat lembah esensi atas. Ada cukup banyak ahli sembilan tanda di sana. Tempat ini adalah satu-satunya kesempatan hidupnya. Selama dia melarikan diri ke sini, dia akan bisa melarikan diri dengan nyawanya. Setelah Nineorigin pergi, Yeyuan merasa sangat kesal di hatinya. Oleh karena itu, dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Ranah kultivasinya saat ini sudah mencapai puncak alam dunia dan dia bahkan menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, tiga jenis kekuatan hukum, kekuatannya sangat menakutkan. Prajurit Divine Children Legion telah lama jatuh ke dalam kekacauan total. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingannya? Yeyuan membawa pasukan manusia dan melakukan pembantaian darah sebelum berhenti. Dalam pertempuran ini, Legion Anak Surgawi hampir tiga perempat mati, hampir dimusnahkan. Skala Legion Anak Surgawi ini sudah ada dalam nama saja. Ini benar-benar pukulan luar biasa bagi ras surgawi. Dua hari kemudian, Yeyuan mengumpulkan tentara dan menghitung jumlahnya. Dia menemukan bahwa tentara manusia juga kehilangan hampir 40 persen. Tentara lebih dari 100 ribu hanya tersisa kurang dari 70 ribu saat ini. Orang bisa mengatakan bahwa itu adalah kemenangan pirik. Tetapi anak-anak yang tidak terduga ini telah mengalami baptisan perang, pandangan mental setiap orang mengalami perubahan besar-besaran. Dampak dari pertempuran ini pada mereka sangat luas. Meski jumlahnya turun, kekuatan tempur pasukan ini semakin kuat. Namun, pikiran Yeyuan bukan pada ini. Setelah menghentikan semua aktivitas pada saat ini, dia terus merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi, dia juga tidak bisa meletakkan jarinya di sana. Wanzen, perintahkan tentara untuk memasuki lembah esensi atas dan mencari sisa-sisa klan naga. Perintah Yeyuan. Ya, Tuan Sein Azure. Setelah pertempuran ini, mereka sudah bersujud merangkat ke arah Yeyuan dengan kagum. Gelar Sein Azure sama sekali bukan reputasi yang tidak pantas. Kemampuan pemahaman mengerikan semacam ini hanya membuat orang putus asa. Tentu saja, ini adalah keputus asaan lawan, dan juga harapan umat manusia. Tapi saat itu, langkah Yeyuan tiba-tiba berhenti. Ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek. Ada apa, Tuan Sein Azure? Wanzen bertanya dengan bingung. Ekspresi Yeyuan sangat marah dan dia berkata dengan senyum dingin, Heh, tidak menyangka bahwa aku, Yeyuan, akan memiliki saat-saat ketika aku dibodohi oleh seseorang. Nineorigin, aku benar-benar meremehkanmu. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melarikan diri? Yeyuan saat ini akhirnya menyadari. Kepribadian Li'er tidak tergoyahkan, Nineorigin tidak mengetahuinya sampai nanti. Ketika mereka menculik Li'er ke Gua Black Flame, dia sudah sangat tahan untuk menjadi Putri Dewa. Dengan kelihayan Nineorigin, bagaimana dia bisa gagal melihat kepribadian Li'er yang lebih suka patah daripada membungkuh. Jika Ras Dewa tidak memiliki sarana untuk mengubah Li'er menjadi Putri Dewa, lalu mengapa Nineorigin mengeluarkan upaya besar untuk membawa Li'er kembali ke dunia abis? Bab 2412, jika aku tidak membiarkanmu berteriak, kamu tidak akan mampu meneriakkan satu kata. Setelah berlari jarak jauh selama tiga hari tiga malam, Nineorigin sangat lelah. Dia merasa begitu dia berhenti, dia akan langsung tertidur. Untuk puncak pembangkit tenaga listrik delapan tanda, tiga hari tiga malam di jalan bukanlah apa-apa. Hanya ada satu alasan untuk kelelahannya. Selama tiga hari ini, dia menghabiskan semua kekuatannya. dia tidak tahu seberapa cepat Yeyuan, tetapi dia tahu bahwa Yeyuan pasti sangat cepat. Karena itu, dia hanya bisa melarikan diri dengan putus asa. Surga mengasihani dia, dia akhirnya melihat garis besar perkemahan. Selama dia kembali ke kam, bahkan jika Yeyuan memiliki kemampuan yang sangat hebat, dia juga tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Yeyuan bisa membunuh Yuan Zhen yang baru saja memasuki sembilan tanda dengan satu pedang, tapi sama sekali tidak mungkin untuk mengalahkan begitu banyak ahli sembilan tanda di kam. Sialan, setelah kembali kali ini, aku harus melapor ke tetua klan untuk meminta mereka memobilisasi pembangkit tenaga listrik tertinggi sembilan tanda tahap menengah dan akhir, dan membunuh Yeyuan dengan cara apapun. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Mengingat Yeyuan menggabungkan tiga hukum besar, Nineorigin masih memiliki rasa takut yang tersisa di hatinya sampai sekarang. Mampu melompati alam dan membunuh anak surgawi ras surgawi, cara semacam ini benar-benar terlalu sakit. Jika Yeyuan mencapai Deva Fort atau Fifth Glide, siapa lagi di seluruh ras dewa yang bisa menjadi lawannya? Pada saat itu, mungkin bahkan leluhur Tianqing mungkin bukan lawannya juga. Siapa di sana? Pada saat ini, dua sosok bangkit dari kam menanyai Nineorigin. Ketika Nineorigin melihat dua orang ini, dia tidak bisa menahan tangis kegirangan. Setelah tiga hari tiga malam menderita, dia akhirnya lolos dengan nyawanya. Ini aku, Nineorigin. Nineorigin berkata dengan suara yang jelas. Ketika kedua orang itu mendengar Nineorigin berbicara, mereka segera menurunkan kewaspadaan mereka. Tetapi mereka masih bertanya dengan heran, Nineorigin, mengapa kamu kembali ke kam sendirian? Bukankah legiun anak surgawi Anda menyergap pasukan koalisi segudang ras di Upper Essence Valley? Nineorigin adalah salah satu komandan tentara. Meninggalkan jabatannya tanpa izin adalah hal yang utama. Mereka secara alami tidak berani ceroboh tentang hal itu. Nineorigin masih melarikan diri ke sisi ini dengan tergesa-gesa. Bahkan jika dia sudah begitu dekat dengan kam, dia masih tidak berani bersantai. Saat dia berlari, Nineorigin berteriak, legiun anak surgawi telah kehilangan lebih dari setengahnya dalam hal korban. Mereka melarikan diri kemana-mana dalam kekacauan sekarang, kepala komandan Tian Su tewas dalam pertempuran. Yuan Zen, Tian Zhao, Li Qing, tiga raja tewas dalam pertempuran. Kongru, jangan hentikan aku. Aku punya masalah penting untuk dilaporkan ke Lord Daimelt. Daimelt adalah orang yang Ye Yuan temui di Asura Bloodpool saat itu. Sekarang, kekuatannya sudah pulih sepenuhnya, dan dia kembali ke klan. Dia menjadi komandan pasukan Ras Dewa. Namun, dia tidak berada di kampnya tetapi di base camp Ras Dewa. Nineorigin ingin melapor kepadanya, tetapi dia harus bergantung pada pusat kekuatan kamp ini. Kalau tidak, dia tidak berani pergi sendiri sama sekali. Nineorigin sudah ditakuti oleh Ye Yuan. Sementara dua orang yang berseberangan dibuat bungkam dengan keheranan dengan rangkaian berita yang dilontarkan Nineorigin. tidak perlu menebak dan mereka juga tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Kalau tidak, mengapa Nineorigin begitu cemas? Hampir dalam sekejap mata, Nineorigin sudah bergegas di atas langit kam. Tanpa ragu sedikit pun, dia mendarat menuju kam. Dia bahkan tidak sempat menyapa dua orang kongru. Saat kakinya mendarat di tanah, hati Nineorigin akhirnya tenang. Bahkan jika Ye Yuan memiliki kemampuan yang sangat hebat, dia juga tidak akan berani datang ke sini dan menangkapnya. Hahaha, akhirnya aku lolos. Saya akhirnya lolos. Ye Yuan, aku, Nineorigin, lolos hidup-hidup. Lain kali, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Tiga hari tiga malam melarikan diri dengan putus asa, Nineorigin tidak berani bersantai sedikitpun. Dia takut Ye Yuan akan mengetahuinya kapan saja, dan kemudian mengejarnya. Sekarang saraf ini dilonggarkan, dia tidak bisa menahan tawa liar. Oh, apakah begitu? Jika saya menangkap Anda dari sini, apakah Anda akan merasa lebih putus asa atau tidak? Saat itu, sebuah suara sepertinya keluar dari dunia bawah, membuat rambut Nineorigin berdiri. Dia terlalu akrab dengan suara ini. Itu adalah Ye Yuan. Ye Yuan benar-benar mengejar ke kam. Apakah dia marah? Sosok Ye Yuan perlahan berjalan keluar dari kehampaan, memiliki ekspresi geli di wajahnya. Hukum tata ruangnya sudah mencapai tingkat sumber peringkat dua. Sangat jarang seseorang bisa mengungguli dia dalam teknik gerakan di dunia ini. Bahkan jika dia berangkat dua hari lebih lambat dari Nineorigin, dia juga menyusul pada jam ke-11. Ketika Kongru dua orang melihat Ye Yuan muncul, wajah mereka mau tidak mau berubah liar. Dari mana pria yang muncul seperti hantu ini muncul. Sebelum ini, mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Ketika Nineorigin melihat Ye Yuan, semua rambut di tubuhnya berdiri, dan dia berbalik dan berlari tanpa berpikir. Dia ingin berlari ke arah perkemahan, tempat itu memiliki kekuatan utama ras dewa. Ye Yuan tidak memiliki niat untuk bergerak, dia hanya melihat Nineorigin dengan mencibir. Tuan Yuqing, tolong! Nineorigin berteriak dengan seluruh kekuatan di tubuhnya, suaranya langsung menyebar ke seluruh kam. Dia menggunakan sisa kekuatannya, ingin berlari menuju perkemahan. Tetapi dia terkejut mengetahui bahwa meskipun dia menggunakan semua kekuatannya, gerakannya sangat lambat. Seluruh orangnya tampak dalam gerakan lambat, berlari ke depan. Gerakannya sangat berlebihan, tetapi dia bahkan tidak mengambil satu langkah pun. Hukum Waktu Ye Yuan memberlakukan hukum Waktu di tubuhnya. Hanya ada seratus langkah dari kam saat ini. Tapi Nineorigin yang memberlakukan hukum Waktu merasa seperti jauh di depan mata. Ketika Kongru dua orang melihat adegan ini, murid mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, memandang ke arah Ye Yuan dengan ekspresi ngeri. Cara semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Namun, teriakan Nineorigin menyebar. Seluruh kam segera terkejut. Beberapa lusin aura kuat meledak dari setiap sudut kam dalam sekejap. Aura kuat ini bergegas ke sisi ini satu demi satu. Tapi Ye Yuan mengabaikan mereka. Dia baru saja tiba di belakang Nineorigin dengan kecepatan yang sesuai dan mengetuk dengan ringan, dan dia jatuh ke tanah dengan lembut. Hukum Waktu menghilang, Nineorigin memandang Ye Yuan dengan penampilan segumpal lumpur, matanya penuh keputus asaan. Ye Yuan, kamu memasuki kam untuk menangkapku, itu mencari kematianmu sendiri. Lord Yukin adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi sembilan tanda tingkat menengah. Kamu pasti mati, Nineorigin berkata dengan penuh kebencian. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan tawa ringan, apakah kamu pikir kamu bisa berteriak adalah kemampuanmu sendiri. Seluruh tubuh Nineorigin bergetar, menatap Ye Yuan dengan ngeri. Mungkinkah orang ini membiarkannya berteriak dengan sengaja? Jika tidak, dengan kekuatan Ye Yuan, menahannya lalu membawanya pergi dalam sekejap, orang-orang di Kam Mungkin semua tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Kamu, kamu, Nineorigin terkejut sampai dia tidak bisa berbicara. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, apakah menurutmu suaramu bisa lebih cepat dari hukum waktu? Jika saya tidak membiarkan Anda berteriak, Anda tidak akan bisa meneriakan sepatah katapun. Tapi aku murah hati, aku akan membiarkanmu berteriak, biarkan Anda memperingatkan orang-orang ini, lalu aku akan membawamu pergi di depan mereka. Pada saat itu, apakah Anda akan merasa lebih putus asa? Nineorigin membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan kaget saat dia bergumam, I iblis. Anda iblis, namun, Anda tidak mungkin membawa saya pergi dari tangan Tuan Yukin. Tepat saat dia berbicara, aura yang kuat hingga ekstrim tiba dalam sekejap. Aura orang ini meledak melalui cakrawala, dan dia sudah mencapai puncak sembilan tanda tahap menengah. Gelombang kekuatan surgawi dao langsung menyelimuti ke arah Ye Yuan. Bab 2413, kalian semua juga lelah, kembali dan istirahat. Dari mana orang kurang ajar ini berasal, berani bertindak kejam di wilayah ras surgawi saya. Yukin menatap Ye Yuan dan berkata dengan marah. Namun, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Kapan pemuda manusia di depan matanya ini memasuki Kam? Dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak menyadarinya. Kamu Yukin, aku membawa Nineori Gin pergi. Memanggilmu hanya untuk memberitahumu, kata Ye Yuan dengan dingin. Menghadapi tekanan seperti gunung yang tinggi, seolah-olah Ye Yuan benar-benar tidak tahu apa-apa. Kam ini tampak seperti halaman belakang rumahnya sendiri. Kapan Yukin melihat manusia sombong seperti itu? Setelah mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan sangat marah, semut manusia kecil berani begitu kurang ajar di depan nenek moyang ini juga. Lupakan tentangmu. Bahkan jika orang dewasa keluarga anda ada di sini, mereka juga tidak akan berani mengatakan kata-kata arogan semacam ini. Jika anda memiliki kemampuan, coba bawa dia pergi. Petik 2. Kelompok pembangkit tenaga listrik sembilan tanda di sampingnya tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar itu. Dari mana bayi ini muncul? Dia tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi, kan? Apakah dia lari ke kam yang salah dan berpikir bahwa ini adalah kam manusia? Haha, seorang lelaki kecil dari alam kaisar surgawi benar-benar berani berbicara besar. Jika meskipun kam ini bukan kekuatan tempur teratas ras dewa, kekuatan mereka juga sangat kuat. Kemudian seorang manusia kecil berlari ke arah mereka untuk mengambil posisi. Hal semacam ini, bahkan memikirkannya terasa lucu. Tapi Yeyuan mengabaikan semua orang yang mengejeknya. Mengambil Nineorigin yang seperti lumpur, dia berjalan perlahan keluar dari kam. Penampilan itu menunjukkan pengabayan total terhadap pembangkit tenaga super ini. Ketika Yeyuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Kapan pemuda bodoh seperti itu muncul dalam ras manusia? Huh! Karena kamu ingin mencari kematian, maka nenek moyang ini akan memenuhi keinginanmu. Yeyuan mendengus dingin, aura mengesankan di tubuhnya tiba-tiba meletus. Meskipun tidak mencapai puncaknya, itu lebih dari bahkan ruang pun bergetar. Bagaimana mungkin kekuatan sembilan tanda tingkat menengah menjadi biasa? Ledakan. Tempat Yeyuan berdiri, ruang hancur. Seluruh orangnya tampaknya telah tercabik-cabik oleh ruang, terkoyak-koyak. Hahaha, untuk berani berpose di depan nenek moyang ini, nenek moyang ini bertanya-tanya seberapa kuat kamu. Setelah lelucon, itu hanya pembual. Yukin berkata sambil tertawa Tuan Yukin melihat. Yukin terkejut dan melihat ke arah yang dia tunjuk, dan menemukan bahwa Yeyuan masih membawa Neneorigin berjalan di luar kam. Yeyuan sebenarnya benar-benar tidak terluka. Lalu apa yang terjadi barusan? Wajah Yukin berubah liar, ekspresi heran di wajahnya, tidak mengerti mengapa hal semacam ini akan terjadi. Baru saja, dia jelas membunuh Yeyuan. Kenapa dia masih berjalan baik-baik saja? Bahkan jika dia telah mengalami perubahan hidup untuk waktu yang lama, wajah tuannya juga memerah saat ini. Baru saja, dia bahkan berbicara besar. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap, wajahnya benar-benar ditampar oleh Yeyuan. Dan ini juga membuatnya agak marah karena malu. Huh. Untuk berani bermain trik di depan Nenek Moyang ini, Anda akan mati dengan sangat mengerikan. Yukin berteriak marah, auranya meledak lagi. Kali ini jauh lebih menakutkan daripada sekarang. Bahkan pembangkit tenaga listrik ras surgawi hadir, masing-masing dan setiap wajah mereka sedikit berubah. Ledakan. Yukin memukul telapak tangan lagi. Kekosongan hancur dan puing-puing terbang kemana-mana. Yeyuan terbunuh sekali lagi. Kali ini, Yukin belajar menjadi pintar, dia tidak mengejek Yeyuan karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Hanya setelah beberapa napas melihat bahwa Yeyuan tidak muncul, dia tertawa dingin dan berkata, Huh. Punya beberapa keterampilan. Tapi, memprovokasi nenek moyang ini ke wajahku adalah kesalahan terbesar yang kamu buat. Namun, suaranya belum memudar ketika kekosongan itu sedikit bergetar. Sosok Yeyuan dan Nineo Rigin muncul lagi. Kali ini, Yeyuan telah berjalan lebih jauh dan akan segera keluar dari perbatasan kam. Senyum Yukin langsung berubah kaku di wajahnya, hanya untuk merasakan wajahnya terbakar panas. Dia sudah menggunakan 70% kekuatan barusan. Bahkan Defattered Blights biasa akan dipukul sampai mati oleh satu tamparannya juga. Oleh karena itu, itulah mengapa dia yakin bahwa Yeyuan sudah mati sampai dia tidak bisa mati lagi. Tapi siapa yang tahu bahwa Yeyuan benar-benar tidak mati. Awalnya, itu adalah sikap Yeyuan. Tapi sekarang, itu menjadi sikap Yeyuan dan wajah Yukin ditampar. Pembangkit tenaga listrik sembilan tanda tingkat menengah puncak yang bermartabat sebenarnya tidak bisa berurusan dengan alam kaisar surgawi yang sangat kecil. Itu benar-benar penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masih linglung untuk apa? Benar memiliki tiga kepala dan enam lengan. Mengabaikan penghinaan, Yukin juga tidak lagi sombong, langsung memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama. Jika dia membiarkan Yeyuan keluar dengan cara yang megah hari ini, kemana wajahnya akan pergi? Kemana perginya wajah ras dewa? Pada titik ini, bagaimana mungkin semua orang masih tidak tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi dengan anak manusia ini? Beberapa lusin pembangkit tenaga listrik sembilan tanda tidak dapat diganggu untuk peduli tentang hal lain, bergegas masuk seperti segerombolan lebah satu demi satu. Barisan yang mengerikan seperti ini, bahkan jika sekelompok alam deva manusia ada di sini, mereka juga akan dibombardir menjadi ampas. Hanya untuk melihat gelombang energi yang mengerikan demi satu, dengan gila-gilaan menabrak tempat Ye Yuan berdiri. Tempat itu sudah lama dibom menjadi reruntuhan. Lebih dari setengah dari seluruh kam telah dihancurkan. Di bawah serangan terkonsentrasi semacam ini, mereka percaya bahwa bahkan jika Ye Yuan memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia akan mati juga. Berhenti. Tidak tahu berapa lama mereka membombardir baik sebelum Yukin melakukan gerakan tangan membuat semua orang berhenti. Tempat itu sudah menjadi lubang hitam. Badai spasial mengalir keluar dari lubang hitam terus-menerus berusaha menelan segalanya. Harus mati kali ini, kan? Harus. Siapa yang bisa menghalangi begitu banyak dari kita untuk bergabung? Anak ini memiliki beberapa keterampilan, tapi dia terlalu arogan untuk berani tidak terkendali di kam. Kelompok pembangkit tenaga listrik sembilan tanda mencari untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa mereka benar-benar tidak dapat melihat sosok Yeyuan. Baru kemudian mereka mengkonfirmasi bahwa Yeyuan sudah mati. Adapun hidup atau mati Nineor Gin, mereka tidak memperhatikannya lagi. Untuk tembakan besar sembilan tanda ini, Nineor Gin hanyalah karakter kecil. Namun, wajah Yukin masih tidak rileks. Kegagalan sebelumnya membuatnya agak kurang percaya diri. Dia tidak tahu sampai sekarang metode apa yang digunakan Yeyuan untuk menghindari serangannya. Pada saat ini sekarang, dia sangat takut Yeyuan melompat keluar lagi, membawa Nineor Gin dan berjalan keluar. Namun, apapun yang ditakuti akan datang. Kekosongan bergetar, dua sosok berjalan keluar dari keampaan. Siapa mereka jika bukan dia melihat kembali ke Yukin dan berkata dengan dingin, sibuk selama setengah hari, kalian semua juga lelah, kembali dan istirahat. Aku akan membawa Nineor Gin pergi. Di tangan Yeyuan, mata Nineor Gin memiliki warna abu-abu mati. Hanya pada saat ini dia tahu betapa menakutkannya kekuatan Yeyuan. Memang, Yeyuan bukan tandingan Yukin dalam konfrontasi langsung. Tapi, hanya berdasarkan kekuatan Yukin, dia tidak bisa membunuh Yeyuan sama sekali. Bukan hanya Yukin, bahkan jika pembangkit tenaga listrik sembilan tanda ini bergabung, mereka juga tidak bisa melakukan apapun pada Yeyuan. Baru saja, dia dibawa ke tempat misterius oleh Yeyuan. Tempat itu sepertinya tidak memiliki definisi ruang dan waktu. Mereka menghindari serangan hirup Yukin dan yang lainnya di sana. Bab 2414 harus membunuh. Lord Daimelt, apa yang sedang terjadi? Hal besar yang terjadi secara alami membuat seorang komandan kepala ras dewa, Daimelt khawatir. Pada saat ini, Daimelt sedang mengamati area ruang yang hancur itu. Yukin saat ini berdiri di sampingnya dengan ekspresi bingung. Sampai sekarang, dia juga tidak mengerti bagaimana Yeyuan melakukannya. Jika Yeyuan membawa Nineorigin untuk melarikan diri dengan gila, ini masih sedikit lebih bisa dijelaskan. Tapi Yeyuan terlalu tenang. Di bawah pengepungan sekelompok ahli sembilan tanda, dia membawa Nineorigin pergi perlahan begitu saja. Ini benar-benar tamparan wajah yang menggema. Daimelt mondar-mandir di tepi ruang yang hancur, memiliki ekspresi termenum di wajahnya. Tiba-tiba, dia berkata dengan tatapan yang dalam, ilusi ruang waktu yang luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa setelah suatu zaman, seorang jenius yang menggabungkan hukum ruang dan waktu benar-benar muncul di ras manusia lagi. Bukan salahmu karena tidak bisa menahan bocah ini. Ekspresi semua orang berubah liar, ekspresi terkejut di wajah mereka. Informasi yang dikatakan Lord Daimel terlalu mengejutkan. Eselon atas ras surgawi ini semua tahu bahwa justru leluhur agung ruang waktu yang melemparkan seni kekacauan pembalikan ruang waktu saat itu mengasingkan Lord Tian King ke turbulensi ruang waktu. Begitulah cara itu menghasilkan kekalahan ras dewa secara keseluruhan. Ruang waktu leluhur agung itu bisa dikatakan sebagai musuh paling menakutkan dalam sejarah ras surgawi. Sekarang ruang waktu leluhur agung sudah lama meninggal. Tetapi siapa yang tahu bahwa orang lain yang menggabungkan waktu dan ruang dua hukum tertinggi muncul lagi. Bagaimana mungkin berita ini tidak mengejutkan? Lord Daimel Maksudmu ilusi Yukin berkata dengan ekspresi jelek. Daimel menganggup dan berkata ilusi ruang waktu ini bukan seni ilusi biasa. Ini memanfaatkan kekuatan hukum ruang waktu, membuat teknik bela diri tingkat tinggi kesulitan membuat ruang waktu terdistorsi. Ini adalah penerapan hukum ruang waktu yang sangat mendalam. Anda semua berpikir bahwa Anda membunuhnya, tetapi sebenarnya, Anda hanya membunuhnya dalam distorsi ruang dan waktu. Apa yang Anda semua lihat bukanlah orang yang nyata sama sekali. Saya telah melihat sebelum pertempuran hebat leluhur Tian King dan leluhur besar ruang waktu saat itu, dan kurang lebih saya tahu sedikit tentang kehebatan hukum ruang waktu. Setelah dia merenung sejenak, dia melanjutkan, hukum ruang waktu anak laki-laki ini sudah berkembang menuju tingkat ruang waktu leluhur agung seperti itu. Setelah dia mencapai alam dewa, dia akan menjadi musuh kekuatan mengerikan semacam itu, bahkan dia tidak bisa ikut campur juga. Kedua orang itu adalah eksistensi paling puncak di dunia ini, tidak ada yang bisa menggantikan mereka. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa 10 miliar tahun kemudian, pemuda manusia lain benar-benar menggabungkan hukum ruang dan waktu. Yukin dan yang lainnya terkejut setelah mendengarkan Tuan Daimelt, maka kita tidak bisa membiarkan anak ini tetap hidup, kata Yukin. Daimelt menganggupkan kepalanya dan berkata, kalian semua juga tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika dia benar-benar tumbuh dewasa, dia juga bukan tandingan leluhur Tian King. Saat itu, seberapa menantang surga Grand Ancestor Spacetime. Bukankah dia juga dipaksa membawa kehancurannya sendiri oleh leluhur Tian King. Namun, saya masih perlu melihat masalah ini secara menyeluruh dan menemukan bocah ini untuk menghindari masalah di masa depan. Petik 2. Mendengar ini, baru kemudian semua orang menghela nafas lega. Tepat pada saat ini, sekelompok orang terbang langsung dari kejauhan dengan panik. Ketika Daimelt dan yang lainnya melihat, mereka tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Bukankah kalian semua legion anak surgawi? Bagaimana anda berakhir seperti ini? Di mana Tian Su, Yukin berkata dengan cemberut? Kelompok orang ini adalah legion anak surgawi. Banyak dari mereka dibantai oleh tentara manusia sampai mereka melarikan diri pontang panting. Sisa-sisa pasukan yang kala ini tidak lebih dari 100 orang. Setiap orang terluka, tampak sangat menyedihkan dan hina. Beberapa hari ini, mereka telah berkeliaran di luar selama ini, melarikan diri dengan sangat hati-hati, takut bertemu dengan pasukan manusia. Butuh beberapa hari sebelum mereka melarikan diri kembali ke kam. Ketika anak dewa yang memimpin mereka melihat Yukin, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk dan berkata dengan terisak, Tuan Yukin, kami akhirnya melihat Anda. Kami, legion anak surgawi kami telah hampir dimusnahkan. Petik 2. Tubuh semua orang gemetar termasuk tubuh Daimelt. Berita ini belum dikirim kembali ke kam. Ketika mereka mendengarnya sekarang, mereka semua tercengang karena terkejut. Bahkan jika ada insiden di Neorigen, Yukin juga tidak akan mengira bahwa seluruh legion anak surgawi hampir musnah. Apa yang terjadi? Cepat katakan. Yukin berkata dengan suara serius. Anak dewa itu memiliki wajah menangis, menceritakan peristiwa serangan mendadak tentara manusia satu persatu. Ketika Daimelt mendengar bahwa Ye Yuan membunuh Yuan Zen dan yang lainnya dengan pedang ruang waktu, warnanya akhirnya berubah. Apa katamu? Dia, dia menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, tiga jenis kekuatan hukum. Daimelt bertanya. Menggabungkan dua kekuatan hukum dan menggabungkan tiga kekuatan hukum, konsepnya sama sekali berbeda. Terutama bahwa itu adalah waktu, ruang, dan pedang, ketiganya. Setelah menyatu, kekuatannya tidak terbayangkan. Dia masih mengatakan tidak perlu khawatir sekarang. Tapi sekarang, dia juga tidak yakin di hatinya lagi. Ruang waktu leluhur Agung sangat mengerikan, menggabungkan dua hukum tertinggi yang Agung menjadi satu. Tapi orang ini sebenarnya juga menggabungkan hukum pedang Dao di dalam, melampaui ruang waktu leluhur Agung. Jika dia tumbuh dewasa, bagaimana jadinya? Anak surgawi itu memiliki tatapan pahit ketika dia berkata dengan anggukan, ya. Anak itu bahkan memiliki artefak Dao. Itu busur yang sangat kuat. Dia memasangkan pedang ruang waktu dengan artefak Dao, dan menembak mati Tuan Yuan Shen dengan satu pedang. Ekspresi Daimelt berubah liar dan dia berteriak kaget, seperti apa bentuk busur itu. Anak surgawi ditekan oleh aura kuat Daimelt sampai dia hampir tidak bisa bernapas. Tapi dia tidak berani menyembunyikannya, menggambarkan penampilan busur sambil berkeringat. Ekspresi Daimelt berubah lagi dan lagi. Sambil menggertakkan giginya dalam kebencian, dia berkata, tak terbatas. God killing bow. Jadi, itu dia, itu anak itu. Saya tidak mengharapkan ini. Saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Hanya dalam tumbuh ke tingkat seperti itu. Petik 2. Selama bertahun-tahun, sosok yang memotong lengannya itu tidak pernah bisa hilang dari pikirannya. Memadatkan pedang langit dan bumi untuk sekali pakai, dan memotong lengannya dengan pedang. Pedang itu saat itu benar-benar menakjubkan hingga ekstrim. Tapi bertahun-tahun telah berlalu, kekuatan pemuda itu sudah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Sekarang, dia memadatkan waktu, ruang, dan pedang, tiga kekuatan hukum, ditambah dengan busur pembunuh dewa tanpa batas. Bagaimana kekuatan semacam ini bisa diblokir oleh kekuatan manusia? Membunuh pembangkit tenaga listrik sembilan tanda di alam Kaisar Surgawi, ini terlalu gila. Yukin dan yang lainnya tidak tahu tentang pikiran Daimelt dan bertanya dengan ragu, Tuan Daimelt, siapa anak ini? Ekspresi Daimelt serius, dan dia berkata dengan suara dingin, dia adalah orang yang memotong lengan leluhur ini ketika leluhur ini melarikan diri dari genangan darah saat itu. Pada saat itu, dia hanya berada di alam Empyrean. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, kekuatannya sebenarnya sudah tumbuh ke tingkat seperti itu. Bocah ini pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Tidak peduli seberapa besar harga yang harus dibayar, dia harus dibunuh. Petik 2. Yukin dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengarnya. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda misterius yang menerobos masuk ke kamras Surgawi sendirian sebenarnya adalah orang yang memotong salah satu lengan leluhur Daimelt. Orang ini benar-benar musuh ras dewa. Tetapi mendengar bahwa Ye Yuan menggabungkan tiga hukum besar, mereka juga menyadari keseriusan situasi. Jika mereka membiarkan bocah ini terus tumbuh tanpa kendali, dia kemungkinan besar akan menjadi musuh besar hidup dan mati leluhur Tianqing. Mereka tahu bahwa Daimelt sudah tega membunuh Ye Yuan. Bab 2415, maaf tentang ini. Tapi, yang mulia, hukum ruang waktu anak ini luar biasa. ingin menahannya terlalu sulit, saya pikir dia tidak akan cukup bodoh untuk bergegas ke kam kami lagi, kata Yu Qin dengan ekspresi jelek. Berurusan dengan Ye Yuan, bahkan dia, tanda sembilan tahap menengah puncak ini, tidak berguna. Kecuali jika Lord Daimelt secara pribadi menahan benteng, hanya dengan begitu ada kemungkinan untuk menangkapnya. Selain itu, itu juga hanya kemungkinan. Daimelt tertawa dingin dan berkata, jika dia tidak keluar, kami akan memaksanya keluar. Mata Yu Qin berbinar dan dia berkata, arti yang mulia adalah. Daimelt berkata dengan suara serius, berikan perintahnya. Semua pasukan bergabung di Iron War Ridge dan berbaris menuju alam tengah. Semua orang gemetar, langkah ini akan memulai perang skala penuh. Sementara di sisi lain, ketika berita penghancuran legion anak surgawi dikirim kembali, seluruh kam bergolak dengan kegembiraan. Sebenarnya, sebelum berangkat, semua orang tidak optimis dengan pasukan tuan muda ini. Tanpa ragu, pasukan yang dipimpin Ye Yuan ini, kekuatan setiap orang sangat kuat. Tetapi masing-masing dari mereka keras kepala dan sulit diatur, dan mereka juga tidak pernah mengalami kekejaman perang. Tentara semacam ini, efektivitas tempurnya sebenarnya sangat terbatas. Tetapi tidak ada yang bisa mengira bahwa pasukan tuan muda inilah yang mengalahkan legion anak-anak surgawi yang belum merasakan satu kekalahan pun dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, sampai mereka benar-benar dimusnahkan. Selama periode waktu ini, sakit kepala terbesar nisuan adalah legion anak surgawi ini. Legion ini datang dan pergi tanpa jejak. Selanjutnya, kekuatan tempur mereka sangat kuat, dia benar-benar tidak berdaya. Siapa yang mengira saat Ye Yuan datang, dia menyelesaikan masalah ini dalam waktu kurang dari sebulan. Dia masih agak tidak puas dengan Ye Yuan sebelumnya. Tapi sekarang, dia benar-benar yakin. Lebih jauh lagi, dia bahkan mendengar bahwa Ye Yuan menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, tiga hukum besar, dan membunuh tiga pembangkit tenaga listrik sembilan tanda sendirian. Bakat semacam ini terlalu menantang surga. Meskipun dia tidak tahu asal usul Saint Azuré, bakat yang ditampilkan Ye Yuan kemungkinan besar adalah harapan terakhir umat manusia. Mengenai hal ini, dia sangat sadar di dalam hatinya. Hahaha, hebat, bagus sekali. Punya aura leluhur yang bagus. Petik 2. Nisuan secara pribadi pergi 30 mil keluar dari kam untuk menyambut tentara yang dipimpin oleh Pang Zen. Begitu mereka bertemu, Nisuan meninju dada Pang Zen sambil tertawa lebar. Sambutan umum secara pribadi, ini sudah merupakan standar kesopanan yang sangat tinggi. Pang Zen biasanya serius dalam berbicara dan bersikap. Tetapi saat ini, dia merasa agak diuntungkan juga dan tersenyum malu. Ini semua adalah pujian dari Lord Saint Azuré. Dia praktis menghancurkan legiun anak surgawi dengan kekuatannya sendiri. Kami hampir menjadi bebannya, kata Pang Zen dengan agak malu. Hahaha, nak, telah membuat kemajuan. Tidak sombong oleh kesuksesan atau kecewa dengan kegagalan, ini adalah gaya seorang jenderal. Kata Nisuan sambil tertawa. Pada saat ini, Nisuan juga terkejut di dalam hatinya. Hanya satu pertempuran, pasukan ini tampaknya telah sepenuhnya dilahirkan kembali. Meskipun jumlahnya berkurang secara signifikan dalam pasukan yang tidak dapat diprediksi ini, pandangan mental dan aura mereka sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Orang bisa melihat bahwa jika pasukan ini dikirim lagi, kekuatan tempur mereka pasti akan melonjak. Asal apa yang dimiliki Lord Saint Azuré ini, Nisuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hatinya. Dalam pasukan yang tidak terduga, banyak orang sangat diuntungkan dalam pertempuran ini. Setelah mereka kembali, kekuatan sebagian besar orang membuat tingkat kemajuan yang adil. Tetapi segera, pasukan ras surgawi membuat gerakan yang tidak teratur. Nisuan mendapat laporan pertempuran bahwa semua pasukan ras dewa sudah berkumpul di Iron War Ridge dan memiliki niat yang jelas untuk maju. Menerima berita ini, pasukan koalisi segudang ras menjadi tidak teratur sekaligus. Dalam pertempuran sebelumnya, kedua belah pihak relatif menahan diri. Para ahli sejati tidak berpartisipasi dalam pertempuran atau jarang mengambil bagian dalam perkelahian. Tapi kali ini, ras dewa tiba-tiba menjadi sangat mengancam, mengejutkan semua orang. Orang harus tahu, luka leluhur Tianqing dari ras dewa masih belum pulih. Meluncurkan perang skala penuh dengan gegabu sekarang adalah langkah yang tidak bijaksana bagi kedua belah pihak. Di kam manusia, banyak kepala ras berkumpul bersama. Apakah orang-orang dari ras dewa gila? Surgawi dao samsara belum dimulai dan mereka sangat terburu-buru untuk pertempuran yang menentukan. Apakah ini akan menjadi semua atau tidak sama sekali? Kekuatan utama ras batu berkata dengan agak kesal. Jelas, para pemimpin pasukan koalisi yang hadir sangat mengkhawatirkan ras dewa. Mereka tidak mau bertarung dalam pertempuran ini, terutama ras-ras yang lebih kecil. Setelah pertempuran, mereka mungkin akan dimusnahkan. Saya merasa bahwa kita masih harus menghindari keunggulan. Pertempuran ini tidak bisa dilawan. Ya, ras dewa sangat kuat. kita tidak bisa bergandengan tangan dengan mereka. Jika kita melakukannya, kita pasti akan kalah. Aku pikir juga begitu. Pasukan koalisi kami lebih baik menghindari tepi untuk saat ini dan mundur dan bertahan di alam tengah. Petik 2 Para pemimpin berbagai ras semuanya tidak mau bertarung sampai mati. Saat ini, berbagai ras masih memiliki kedalaman, mereka lebih suka mundur daripada bertarung sampai mati. Kekuatan utama klan macan putih tiba-tiba berkata, sebelum ini, pertempuran ras dewa telah sangat terkendali. Pertarungan menentukan yang tiba-tiba kali ini adalah setelah pasukan yang tak terduga mengalahkan legiun anak surgawi, mungkinkah ada hubungan di antara keduanya. Komandan Ni, bagaimana menurutmu? Jika Yeyuan ada di sini, dia akan dapat mengenali bahwa orang ini adalah Bai Chen yang memberikan kepadanya tanda naga langit di segel jurang saat itu. Dia sekarang adalah pemimpin klan macan putih. Ni Suan tetap diam. Hanya ketika dia mendengar Bai Chen bertanya tentang hal itu, dia perlahan berkata, jika dugaan saya benar, mereka mungkin melakukannya untuk memaksa Lord Shane Azure untuk menunjukkan dirinya sendiri. Pemimpin perlombaan batu itu tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Komandan Ni, Apakah Anda bercanda dengan kami? Shane Azure yang Anda bicarakan memang luar biasa. Tetapi juga tidak mungkin bagi ras dewa untuk terburu-buru untuk melakukan pertempuran yang menentukan untuknya sendirian, kan? Petik 2 Ya, tidak peduli seberapa kuat Sein Azure, dia juga hanyalah Kaisar Surgawi. Paling-paling beberapa ratus tahun sebelum nenek moyang ras Surgawi akan muncul. Beberapa abad ini, Sein Azure sendiri dapat mengubah situasi pertempuran. Petik 2 Para pemimpin berbagai ras semuanya memiliki penampilan yang menghina. Mereka tidak begitu menghormati Junior. Bahkan jika itu karena wajah rahasia mendalam Kaisar Surgawi, mereka masih sangat menghina Ye Yuan di dalam hati mereka. Nisuan sangat menghina wajah orang-orang ini. Jam berapa sekarang, mereka masih berpikir untuk melindungi kepentingan pribadi dan menghindari masalah. Maaf soal ini. Jika aku tidak salah menebak, ras dewa mungkin memutuskan untuk memulai perang skala penuh karena aku. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari luar. Setelah itu, seorang pemuda berjubah putih perlahan masuk dan memasuki kam. Siapa itu jika bukan Ye Yuan? Pemimpin ras batu adalah yang paling mencemoh. Ketika dia melihat Ye Yuan, dia berkata dengan senyum dingin, sungguh bocah yang tidak tahu malu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kami memanggil Anda Sein Azure, Anda dapat menganggap diri Anda sangat penting. Perang ini masih akan mengandalkan pembangkit tenaga listrik deva keempat dan kelima blight. Ketika Bai Chen dan yang lainnya melihat Ye Yuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan sedih. Bayi kecil saat itu sudah tumbuh menjadi raksasa suatu wilayah sekarang. Di sampingnya, pemimpin klan naga, Long Yi, langsung berlutut ke arah Ye Yuan. Long Yi memberi hormat kepada Tuan Leluhur. Ye Yuan menganggup dan berkata, Bangun! Saya sudah membawa Xiao Chun mereka semua kembali. Petik 2. Long Yi buru-buru berkata, Long Yi yang tidak kompeten dalam melindungi, membuat Xiao Chun jatuh ke dalam bahaya. Long Yi pantas mati. Petik 2. Ye Yuan adalah nenek moyang samsara klan naga. Bahkan kekuatan besar seperti Long Yi juga lebih rendah di depan Ye Yuan. Dia tahu bahwa Long Xiao Chun dan Ye Yuan adalah kerabat dekat. Itu sebabnya dia mengatakan itu. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Tidak perlu. Siapa yang bisa menjauh dari pertempuran kiamat? Masalah ini bukan salahmu. Bab 2416, berdasarkan itu. Saya, yang hadir, para pemimpin dari berbagai ras membuka mulut mereka lebar-lebar satu demi satu, melihat pemandangan ini dengan takjub. Long Yi adalah pembangkit tenaga listrik Deva Fifth Light teratas, kekuatannya tidak terduga. Di antara kekuatan utama berbagai ras ini, dia benar-benar eksistensi teratas. Tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar memberikan penghormatan yang begitu serius kepada seorang junior. Apa yang tidak mereka harapkan bahkan lebih adalah bahwa Ye Yuan muda sebenarnya bahkan nenek moyang samsara kelan naga. Pemimpin perlombaan batu dan beberapa orang lain yang berbicara dengan dingin tadi ketakutan sampai mereka hampir menggigit lidah mereka. Beberapa kata sinisme kepada seorang junior bukanlah masalah besar. Tapi menyinggung nenek moyang ras naga dengan kata-kata yang menjadi musuh dengan seluruh kelan naga. Jika mereka benar-benar membuat marah kelan naga, tidak ada yang akan mendapatkan sesuatu yang baik dari itu. Orang harus tahu, kekuatan kelan naga adalah eksistensi teratas ketika melihat berbagai ras secara keseluruhan juga. Apalagi delapan ras iblis tertinggi yang agung selalu memiliki nafas dan cabang yang sama. Benar saja, mata Longyi menjadi gelap dan dia berkata, si potian meremehkan leluhur samsara dengan kata-katanya. Ini adalah provokasi terhadap kelan naga kita. Jika leluhur merasa itu tidak pantas, kelan naga akan berperang dengan ras batu sekarang juga. Kata-kata ini diucapkan dengan ketegasan yang bisa memotong besi, membuat pembangkit tenaga listrik yang hadir tanpa sadar merasa kedinginan. Mereka tahu bahwa Longyi tidak bercanda dan dia tidak mengjilat Yeyuan. Selama Yeyuan mengatakan sepatah kata pun, dia benar-benar akan berperang. Si potian memiliki pandangan canggung dan buru-buru berkata, Saudara Longyi, barusan. Baru saja, si ini tidak tahu identitas Tuan Leluhur dan tidak memiliki niat. Longyi tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu melakukannya dengan sengaja atau tidak, menyinggung Nenek Moyang adalah fakta. Sama seperti si potian dalam dilema, Yeyuan melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, itu bukan masalah besar. Rencananya sekarang masih memprioritaskan penyatuan. Dia melihat ke arah si potian dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa ras dewa mengirimkan kekuatan besar? Biarkan saya memberitahu Anda, saya pergi ke perkemahan gunung terang Grand Ras Surgawi dan saya menangkap seseorang kembali. Petik 2 Apa, Anda pergi ke Grand Bright Mountain Camp? Ah, sendiri. Grand Bright Mountain Camp memiliki beberapa lusin pembangkit tenaga listrik sembilan tanda. Bahkan jika Devaterd Blight pergi, tidak ada jalan kembali juga. Tuan leluhur, kamu, kamu bercanda, kan? Saat kata-kata ini keluar, kerumunan meledak. Yeyuan bergegas ke kamusuh sendirian dan menculik seseorang dari bawah kelopak mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Hal semacam ini, tidak ada yang akan percaya apapun yang terjadi. Yeyuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, jangan tanya aku apakah itu asli atau palsu. Saya tidak bisa membuktikannya kepada Anda. Jika Anda benar-benar ingin tahu, Anda bisa bertanya pada Yukin di medan perang, saya pikir dia akan memberi tahu kalian. Kelompok nenek moyang saling bertukar pandang, tatapan yang pada Yeyuan penuh dengan kecurigaan. Bahkan Longyi, Nisuan, dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Sama seperti semua orang terkejut, Bai Chen tiba-tiba berkata, meskipun ini terdengar fantastis, melihat ke belakang, bukankah ini menjawab dengan tepat alasan mengapa ras dewa melancarkan perang skala penuh. Saya pikir di mata Daimel, pentingnya Lord Progenitor telah melampaui perang itu sendiri. Yang mereka takutkan bukanlah kita, tapi seseorang yang bisa menjadi lawan Tianqing muncul. Semua orang terdiam. Iya, jika mereka harus memberi ras dewa alasan untuk tiba-tiba memulai perang, bukankah itu benar? Tentara yang tak terduga mengalahkan legion anak surgawi, tidak peduli seberapa ajaib penyebarannya, itu juga merupakan kekuatan kolektif. Seberapa kuat Ye Yuan, sulit dikatakan. Tetapi tentang Ye Yuan yang bergegas ke Grand Bright Mountain Camp sendirian dan menculik seseorang kembali, itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Jika mereka adalah Daimel, tidakkah mereka akan merasa takut terhadap kejeniusan ini? Jawabannya pasti. Nisuan tersenyum pahit dan berkata, Pang Zhen berkata bahwa kamu pergi untuk mengejar anggota ras dewa, aku bahkan berpikir bahwa kamu tidak mengejarnya. Saya tidak menyangka Anda benar-benar pergi tur di sekitar Grand Bright Mountain Camp. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tentu saja, saya di sini bukan untuk memamerkan ini kepada Anda semua, tetapi di sini untuk memberitahu Anda semua itu. Pertempuran ini, kita harus bertarung. Keheningan dipulihkan di kam lagi. Topik kembali ke awal, ketika menyangkut kepentingan berbagai ras, semua orang diam. Ini bukan sesuatu yang bisa ditekan oleh gelar Nenek Moyang. Sehubungan dengan situasi canggung seperti ini, Ye Yuan sudah lama mengharapkannya. Dia hanya berkata dengan dingin, biarkan aku bertanya pada kalian, apa yang paling ditakuti oleh ras dewa tentang kita. Semua orang masih diam untuk menghindari rasa malu. Nisuan angkat bicara, apakah itu leluhur dao? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Apa yang paling mereka takuti adalah jumlah ras yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ras manusia, populasi kita ribuan kali lipat dari mereka. Bahkan jika kita menggunakan angka untuk ditumpuk, kita juga akan menghancurkannya sampai mati. Oleh karena itu, sejak ras dewa muncul dari delapan alam penekan abis, tempat-tempat yang mereka lewati, bahkan ayam atau anjing pun tidak selamat. Izinkan saya bertanya kepada Anda semua lagi, setelah mundur ke alam tengah dan pasukan ras surgawi terus maju, apa yang Anda semua rencanakan untuk dilakukan? Tatapan Ye Yuan teri, menyapu wajah semua orang. Semua orang tidak berani menatap matanya sama sekali. Jawabannya sangat jelas, mereka berencana untuk terus mundur. Bukannya mereka tidak bisa melihat situasi dengan jelas, tapi karena orang-orang ini menyimpan harapan untuk mendapatkan keberuntungan. Jika langit runtuh, bukankah masih ada umat manusia yang menopangnya? Tetapi orang-orang ini sama sekali tidak tahu tentang kekejaman zaman terakhir. Periode sejarah itu telah disegel dalam debu terlalu lama. Bahkan jika disebutkan sekarang, mereka masih akan merasa ada unsur yang dilebih-lebihkan. Ye Yuan berseri-seri dan berkata, tentara ras dewa akan menyerang sampai ke alam tengah. Akan datang suatu hari ketika mereka akan menyerang klan anda. Kalian semua tidak menggunakan mata seperti ini untuk melihatku. Dalam pertempuran kiamat terakhir, ras dewa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena jumlah. Jadi kali ini, mereka pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Mereka hanya perlu terus membunuh dan membunuh, sampai suatu hari, kami menemukan bahwa jumlah kami sudah tidak cukup untuk menghadapi mereka, dan sudah terlambat untuk bertobat. Harus diakui, kata-kata Ye Yuan sangat meyakinkan. Hanya saja ini masih belum cukup. Sipotian berkata dengan suara serius, Lord Saint Azuray, tidak setiap anggota ras memiliki kekuatan tempurmu. Jika kita mengobarkan perang skala penuh, kita sama sekali bukan tandingan ras dewa. Ya, kami pernah bertarung dengan ras dewa sebelumnya, dan kami dikalahkan dalam beberapa ronde. Kami sudah menderita banyak korban. Kata-kata Sipotian mewakili pikiran para pemimpin berbagai ras. Alasan paling mendasar mengapa mereka tidak berani menghadapi musuh, adalah karena kekuatan ras dewa terlalu kuat. Ye Yuan melihat bahwa waktunya tepat dan berkata sambil tersenyum, jika aku bisa membawa kalian semua menuju kemenangan. Kata-kata ini tidak menimbulkan banyak gelombang. Sebaliknya, Sipotian tersenyum menghina dan berkata, Lord Saint Azuray, saya tahu bahwa Anda sangat berbakat. Tapi pertempuran sebesar ini bukanlah pertempuran dengan individu. Bahkan jika Anda sendiri jatuh ke dalam formasi musuh, Anda pasti akan mati juga. Apa yang Anda dasarkan untuk membawa kita menuju kemenangan? Ye Yuan menyeringai dan berkata dengan bangga, berdasarkan itu. Aku Saint Azuray. Hahaha, kami memanggilmu Lord Saint Azuray sedang melihat wajah Lord Profound Secrets. Memanggil Anda Samsara Progenitor sedang melihat akun wajah Brother Longyi. Tapi, hanya berdasarkan nama ini, kamu ingin membuat seluruh klan kami bekerja keras untukmu. Sipotian tertawa keras dan berkata, bukannya dia sombong, tetapi membuatnya mempertaruhkan nyawa seluruh rasnya, dia tidak mau. Di matanya, Ye Yuan terlalu konyol. Hanya dua kata, Saint Azuray, dan dia ingin begitu banyak orang menjual jiwa mereka untuknya. Tapi Ye Yuan acu tak acu, menjawab tanpa lelah tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Semakin dia berbicara, semakin terkejut ekspresi wajah semua orang. Sampai akhir, mata semua orang menjadi lebih cerah dan lebih cerah, dan bahkan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Sangat jelas, mereka digerakkan oleh Ye Yuan. Bab 2417, siapa yang melawan siapa? Pasukan koalisi segudang ras saat ini benar-benar jauh lebih lemah dibandingkan dengan pertempuran kiamat terakhir. Orang-orang ini tidak bisa menerima satu pukulan sama sekali. Di puncak gunung yang tinggi, Daimelt berdiri dengan tangan di belakang, menunjuk ke negara. Baru saja, pasukan ras surgawi menghancurkan pasukan koalisi lagi dan merobohkan semua perlawanan. Dia berdiri di sini, naik ke ketinggian. Dia menikmati pemandangan yang jauh, mengambil segala sesuatu ke dalam pandangannya, dan dipenuhi dengan sentimen yang tinggi. Hanya tiga bulan yang lalu, kedua belah pihak secara resmi berperang. Dalam tiga bulan, kedua belah pihak telah mengalami puluhan pertempuran besar dan kecil. Pasukan koalisi tidak dapat menghentikan kuku besi ras dewa sama sekali. Tentara ras surgawi menuju ke timur dan sudah hampir mencapai batas antara alam barat dan alam tengah. Pasukan koalisi segudang ras bertempur saat mereka mundur, dan mereka tidak bisa mengatur pertempuran yang layak sama sekali. Tapi yang mulia, Ye Yuan belum muncul sampai sekarang. Saya khawatir dia tidak berani menunjukkan wajah lagi. Jika kita terus bertarung, begitu kita bertarung sampai alam tengah, aku khawatir itu akan membuat leluhur Dao khawatir. Yu Qin berkata dengan cemas. Pada titik ini, kedua belah pihak sangat sensitif. Begitu leluhur Dao mengambil tindakan, itu akan menjadi situasi tidak beristirahat sampai seseorang mati. Yang paling penting, beberapa penguasa besar ras surgawi tidak memiliki kepercayaan mutlak dalam berurusan dengan leluhur Dao. Tidak diragukan lagi bahwa pertempuran Tianqing dengan leluhur Dao sebelumnya membuat manusia sangat khawatir. Tetapi ras surgawi juga menyadari kekuatan-kekuatan leluhur Dao. Daimel tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, Hahaha, Yukin, kamu juga terlalu meremehkan nenek moyang ini. Anda lihat, tempat apa itu jika kita terus maju dari sini. Petik 2. Yukin terkejut dan berkata, lebih jauh ke depan dan itu adalah pegunungan 8 kekosongan. Apakah yang mulia punya rencana brilian? Daimel tersenyum dan berkata, Yukin, kemampuanmu untuk melihat keseluruhan situasi masih kurang. Anda lihat lagi, apa bentuk yang diasumsikan oleh pasukan ras surgawi kita saat ini. Petik 2. Yukin tidak yakin apa artinya dan menyapu matanya kekejauhan. Penglihatan pembangkit tenaga listrik tingkat ini sangat bagus. Sekali melihat dan dia bisa tahu bentuk tentara. Dia tiba-tiba terkejut dan berkata, Yang mulia, pasukan kita tampak seperti Saku. Pada saat ini, pasukan ras surgawi seperti kantong besar, menyelimuti pasukan koalisi segudang ras. Melihat dari jauh, itu seperti kantong yang menyelimuti pasukan koalisi berbagai ras. Awalnya, dengan jumlah ras dewa, mustahil untuk mencapai ini. Tapi, pasukan aliansi segudang ras tidak sebanyak yang dibayangkan sama sekali. Ras Divine mendapat dukungan dari monster jurang, mereka sudah tidak lebih buruk dari pasukan koalisi segudang ras dalam hal jumlah. Hahaha, apa yang kamu katakan itu benar, itu adalah Saku. Wajah Daimelt agak senang dengan dirinya sendiri saat dia berkata, Aku selalu dengan sengaja menekan ketiga arah, memaksa mereka ke arah gunung delapan kekosongan. Sepuluh miliar tahun yang lalu, Grand Ancestor Sky Formation mengisolasi pasukan ras surgawi kita dengan kekuatannya sendiri. Hari ini, nenek moyang ini akan meminjam kekuatannya dan menangkap banyak pasukan koalisi ras seperti menangkap kura-kura dalam toples. Ketika mereka tahu bahwa formasi susunan yang ditetapkan leluhur mereka benar-benar menjadi hal yang memotong jalan keluar terakhir mereka, mereka pasti akan sangat putus asa, kan? Petik 2. Berbicara tentang bagaimana dia senang dengan dirinya sendiri, Daimel tertawa keras tanpa henti. Kekuatan tempur individunya secara alami sangat kuat. Tetapi mampu mencapai kemenangan dalam pertempuran besar antara dua pasukan memiliki lebih banyak rasa pencapaian. Kedua mata Yukin berbinar ketika dia mendengar itu dan berkata sambil mendesah kagum, Yang Mulia sangat mengesankan. Tiga bulan ini, Yang Mulia sebenarnya tanpa sadar memaksa mereka ke dalam situasi tanpa harapan. Sekarang, bahkan jika mereka bereaksi, sudah terlambat untuk berbalik juga. Kecuali, jika anak itu tidak muncul lagi, apa yang harus kita lakukan? Daimel tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Mereka pasti akan keluar. Pada saat itu, saya akan memberi mereka jalan keluar dan dengan sengaja memberi mereka peluang tipis untuk bertahan hidup. Kekuatan tempur tentara ini sangat kuat, Nisuan pasti akan mengirim mereka untuk menyerang mata rantai yang lemah ini. Pada saat itu, kami akan mengumpulkan mereka dalam satu gerakan. Cemerlang, benar-benar brilian. Lord Daimel memperhitungkan setiap kemungkinan yang mungkin, itu benar-benar berkah ras surgawi kita. Petik 2. Yukin tidak memuji sedikitpun. Dia benar-benar terkesan. Daimel memetakan strategi di tenda komando dan sudah lama menghitung semuanya, hanya menunggu ikan menggigit umpan. Dengan komandan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak kagum? Daimel tersenyum dan berkata, ini juga bukan karena aku memperhitungkan semua kemungkinan yang ada, tapi pasukan manusia mengingatkanku. Tiga bulan yang lalu, kedua pasukan bertempur dalam beberapa pertempuran besar berturut-turut, namun mereka mundur ke arah gunung delapan kekosongan. Mereka tidak sengaja, tapi aku melakukannya dengan sengaja. Hahaha. Dia awalnya tidak memperhatikan rute mundur dari pasukan koalisi segudang ras. Tetapi setelah beberapa kali, Daimel tiba-tiba melihat pegunungan delapan kekosongan. Tempat ini adalah tempat penghinaan ras dewa saat itu. Grand Ancestor Sky Formation mengubah seluruh Eight Void Mountain menjadi gunung pembatasan dalam semalam, membantai pembangkit tenaga ras dewa yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran itu adalah pertempuran yang dilakukan oleh pasukan koalisi segudang ras sepuasnya. Reputasi menakjubkan Grand Ancestor Sky Formation telah menyebar jauh dan luas sejak itu. Keadaan berubah seiring berjalannya waktu. Siapa yang mengira bahwa pembatasan delapan gunung void yang membantai anggota ras dewa yang tak terhitung jumlahnya saat itu benar-benar akan menjadi hambatan yang tidak dapat diatasi dari pasukan koalisi segudang ras. Berpikir sampai di sini, Daimelt memiliki kegembiraan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Saat ini, Grand Ancestor Sky Formation telah lama meninggal. Mustahil bagi umat manusia untuk memiliki siapapun yang dapat melintasi pegunungan delapan kekosongan. Berikan perintah, tentara akan terus maju menuju Eight Void Mountain Rank. Ketika Daimelt tertawa terbahak-bahak di puncak gunung, ada juga tawa terbahak-bahak di dalam kamp pasukan koalisi berbagai ras. Hahaha, Daimelt benar-benar pintar. Sejujurnya, aku benar-benar takut dia terlalu bodoh untuk memikirkan Eight Void Mountain. Nisuan berkata sambil tertawa lebar. Longyi juga tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu terlalu meremehkannya. Bagaimanapun, dia adalah komandan tiga pasukan. Jika dia bahkan tidak bisa melihat ini, maka dia juga terlalu bodoh. Tes-tes, tetap saja Lord Saint Azuray yang luar biasa. Dia benar-benar memperhitungkan setiap kemungkinan yang mungkin terjadi. Kasihannya, jika dia bisa bertahan 10 miliar tahun yang lalu, mungkin kita tidak perlu mengalami pertempuran ini. Si Potian berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Pada hari itu, Ye Yuan menceritakan asal-usul Saint Azuray untuk didengar semua orang. Semua orang tercengang karena takjub. Hal semacam ini benar-benar terlalu fantastis. Mereka tidak berani mempercayainya sama sekali. Ternyata ajaran dao umat manusia di zaman terakhir sebenarnya diturunkan oleh Ye Yuan. Untuk ini, mereka bahkan meminta rahasia mendalam Kaisar Surgawi untuk mengkonfirmasi masalah ini. Setelah mendapatkan jawaban afirmatif, tidak ada yang berani memandang rendah Ye Yuan lagi. Dibandingkan dengan ini, Ye Yuan memasuki kam musuh sendirian tampak terlalu mengganggu. Orang harus tahu, ras manusia hari ini diciptakan oleh Ye Yuan sendirian. Karena itu masalahnya, susunan besar pembatasan yang mengerikan di delapan pegunungan Void sebenarnya semuanya dibuat dari ajaran dao yang ditinggalkan Ye Yuan. Meskipun kekuatan Grand Ancestorsky Formation nanti adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dari Ye Yuan, ketika sampai pada itu, mereka masih dari garis keturunan langsung yang sama. Berurusan dengan pasukan ras dewa dengan susunan Agung 8 Void Mountain Rang yang tiada taranya, Daimelt tidak akan pernah memimpikannya hal ini, kan? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan Saint Azuray ini melakukan perjalanan melalui ruang waktu dan memicu Grand Array lagi? Hal semacam ini, bahkan memikirkannya, membuat mereka merasa bersemangat. Di ujung lain, Daimelt berpikir bahwa dia telah memojokkan pasukan koalisi segudang ras, memotong pasukan dengan barisan besar 8 Void Mountain. Sementara pada tujuan ini, pasukan koalisi segudang ras berencana untuk mengaktifkan kembali Grand Array 8 Void Mountain dan membantai pasukan ras divine lagi. Omong-omong, kami benar-benar malu. Mengenai dunia baru yang diciptakan oleh orang bijak kuno dengan darah panas, kita tidak berdaya untuk melindunginya. Lord Saint Azuray melakukan perjalanan melalui ruang waktu. Dia harus menghadapi serangan ras dewa dua kali. Dia benar-benar memikul beban yang berat dan memiliki jalan yang panjang di depan. Saint Azuray layak menjadi orang suci yang berbudiluhur selama berabad-abad. Nisuan berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Semua orang menganggupkan kepala mereka satu demi satu, sangat merasakan hal itu juga. Bab 2418, Mendaki Gunung. Ketika dia tiba di 8 Void Mountain lagi, tempat ini tidak lagi memiliki kemakmuran di masa lalu. Saat itu, tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan ras yang mendapatkan pencerahan di Dao di 8 Void Mountain. Tapi sekarang, 8 Void Mountain dingin dan sepi. pembangkit tenaga listrik itu tidak bisa ditemukan dimanapun. Tempat ini adalah pintu gerbang ke alam tengah. Itu pasti akan terpengaruh oleh perang. Melanjutkan untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao di sini tidak berbeda dengan mencari kematian. Namun, selalu ada beberapa orang yang tidak menyadari dunia luar. Masih ada beberapa orang yang tersebar di 8 Void Mountain. Ye Yuan menaiki tangga. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya di depannya adalah pemandangan yang berbeda di matanya. Saat itu, ketika dia mendapatkan pencerahan di Dao di 8 Void Mountain, pengalaman dan pengetahuannya masih terlalu dangkal. Dia tidak dapat menemukan inti dari pembatasan besar ini sama sekali. Sekarang dia kembali lagi, pembatasan ini sudah tidak semisteri dulu di matanya. Karena fondasi formasi Dao ini diturunkan olehnya. Tentu saja, menjadi kurang misterius tidak berarti bahwa pembatasan ini bukanlah hal yang hebat. Grand Ancestorsky Formation adalah eksistensi tertinggi yang mencapai tingkat aturan. Jadi bagaimana kekuatan pembatasan ini bisa menjadi hal yang umum. Kali ini, Ye Yuan tidak ada di sini untuk mendapatkan pencerahan tentang formasi, tapi dia ada di sini untuk mengambil alih susunan besar yang menakjubkan ini. Eh, bukankah ini teman muda Ye Yuan? Kenapa kamu kembali ke 8 Void Mountain dalam waktu yang begitu sulit? Tiba-tiba, teriakan terkejut datang dari tidak jauh. Ye Yuan menoleh. Itu adalah kaisar surgawi Siu Yun yang terlibat dalam obrolan ringan dengannya sebelum pergi, ketika dia memahami formasi di 8 Void Mountain. Dia tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya masih di sini mendapatkan pencerahan tentang Dao. Ye Yuan menjawab, jadi, ini rekan taois Siu Yun. Siu Yun memfokuskan matanya dan melihat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Tidak melihatnya selama seribu tahun, Ye Yuan sebenarnya sudah mencapai puncak alam kaisar surgawi, dan dia hanya selangkah lagi dari alam dewa. Selanjutnya, aura di tubuh Ye Yuan sangat ilusi. Dia sebenarnya tidak bisa melihat dengan jelas. Siu Yun tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih serius di hatinya. Tidak bertemu selama bertahun-tahun, saya tidak menyangka bahwa teman muda Ye sudah hampir menjadi anggota generasi saya. Hanya saja pertarungan hebat 8 Void Mountain sudah dekat. Dengan teman muda datang untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao saat ini, saya khawatir ini adalah waktu yang salah, kata Siu Yun. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku di sini bukan untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao. Siu Yun terkejut dan berkata, tidak mengerti Dao. Lalu untuk apa teman muda Ye datang ke sini? Ye Yuan tidak menjawab. Dia malah bertanya, rekan Taui Siu Yun, saat ini adalah masa-masa sulit, umat manusia membutuhkan kekuatan besar seperti dirimu. Anda memperoleh warisan ras manusia, tetapi ingin menjadi pertapa, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Petik 2 selesai berkata, dia berhenti memperhatikan Siu Yun dan melanjutkan menaiki tangga. Wajah lama Siu Yun memerah, tetapi hatinya menjadi tidak senang. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak memiliki pertimbangan untuk wajahnya. Teman muda Ye, bukankah kamu sama? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berbicara tentang saya? Siu Yun berkata dengan suara serius. Aku berbeda denganmu. Ye Yuan tidak berbalik saat dia berkata dengan dingin. Tempat ini sudah di atas 6.000 mil. Pembatasan di sini sudah mendekati level sumber peringkat 3. Ye Yuan benar-benar berjalan di sini tanpa stagnasi. Segera, dia melampaui Kaisar Surgawi Siu Yun dan melanjutkan. Ketika Kaisar Surgawi Siu Yun melihat pemandangan ini, dia tercengang sekali lagi. Mungkinkah pencapaian formasi Dao Ye Yuan saat ini sudah melampaui dia? Ini, bagaimana ini mungkin? Tapi Ye Yuan jelas sudah melampaui dia. Di Eight Void Mountain, siapapun yang berjalan lebih tinggi mewakili siapapun yang lebih kuat. Poin ini telah ditegaskan oleh pembangkit tenaga jalur formasi yang tak terhitung jumlahnya. Ketinggian yang Ye Yuan naik lebih tinggi darinya. Ini menunjukkan bahwa Ye Yuan lebih kuat darinya dalam kekuatan jalur formasi. Tidak ada keraguan tentang ini sama sekali. Pada ketinggian ini, masih ada beberapa pembangkit tenaga jalur formasi sporadis. Mereka semua dikejutkan oleh Ye Yuan. Anak itu adalah orang yang terbalik di atas 3000 mil saat itu. Tidak melihat hanya seribu tahun, kekuatan jalur formasinya sudah sangat menakutkan. Dia belum punya niat untuk berhenti. Mungkinkah dia masih berencana untuk naik? Di bawah tatapan waspada sekelompok pembangkit tenaga listrik, Ye Yuan perlahan naik. 6.500 mil. 7.000 mil. 8.000 mil. 9.000 mil. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat. Tanda 9.000 mil adalah batas air antara sumber peringkat 2 dan sumber peringkat 3. Berjalan sampai di sini, berarti kekuatan jalur formasi Ye Yuan sudah mencapai sumber peringkat 3. Kecuali, ini belum berakhir. Ye Yuan terus naik, 10.000 mil, 13.000 mil, 18.000 mil. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik di Eight Void Mountain sudah dikejutkan satu demi satu. Seorang junior alam kaisar surgawi benar-benar naik ke ketinggian 18.000 mil dalam sekali jalan. Tempat itu adalah sumber air peringkat 4. Mereka yang mampu mencapai langkah ini adalah semua pembangkit tenaga listrik tertinggi Deva Fort Blyde. Masing-masing adalah sosok penting yang mengejutkan. Sekarang, seorang pemuda telah mencapainya. Namun, Ye Yuan tampaknya tidak memiliki niat untuk berhenti. Dia masih naik. 8 Grand Array Void Mountain setiap level 1 naik, semakin besar jarak yang dilewatinya. Das sumber peringkat 5 adalah 40.000 mil. Semua pembangkit tenaga listrik di 8 Void Mountain terkejut. Tidak mungkin, kan, dia, dia tidak akan benar-benar melampaui 40.000 mil, kan. Ini benar-benar terlalu gila, semua tahun hidupku benar-benar sia-sia. Mungkinkah formasi daunnya sudah mencapai level sumber peringkat 5 di usia muda? Aku benar-benar tidak berani mempercayainya. Tanpa kejutan sedikit pun, Yeyuan berjalan hingga 40.000 mil. Peringkat 5 sumber Pada saat ini, seluruh gunung 8 Void diaduk. Pembangkit tenaga Deva ketiga dan keempat Blight itu bahkan menjadi sesak nafas. Mereka sudah tidak ingat sudah berapa lama sejak mereka kehilangan ketenangan seperti itu sebelumnya. Itu juga saat ini, jumlah orang di 8 Void Mountain terlalu sedikit. Kalau tidak, pada saat ini, pasti akan penuh dengan diskusi di seluruh bukit dan lembah. Namun, ini masih bukan poin utama. Yeyuan masih menuju ke atas. 8 Void Mountain Rang, puncak utama mencapai setinggi 80.000 mil. Tempat itu adalah puncak dari 8 Void Mountain, tempat di mana niat mendalam dari formasi Dao berbohong. Hanya saja, ada begitu banyak jenius sejak dahulu kala, tetapi tidak ada yang pernah melakukannya. Bahkan untuk master jalur formasi Deva Fifth Blight, sangat mustahil untuk mendaki ke puncak juga. Karena tempat itu adalah tempat aturan berlaku. Tempat itu adalah di mana upaya keras seumur hidup Grand Ancestor Sky Formation berada. Justru karena puncak yang tidak dapat di atas inilah yang telah memblokir pembangkit tenaga ras dewa yang tak terhitung jumlahnya. Di atas 53.000 mil, leluhur Yue Feng tiba-tiba membuka matanya, sinar kecemerlangan keluar dari matanya. Tatapan itu mendarat tepat pada Yeyuan. Dia saat ini adalah satu-satunya jalur formasi Deva Fifth Blight yang berdaulat di Eight Void Mountain. Siapa anak laki-laki ini yang benar-benar mendaki hingga 40.000 mil dengan ranah kaisar surgawi? Melihat penampilannya, mungkinkah dia masih terus naik? Nenek moyang Yue Feng berseru. Benar saja, Yeyuan berjalan dengan santai. Penampilan itu seperti mengagumi pemandangan indah di Gunung Delapan Kekosongan ini. Pembatasan ekstrim yang menakutkan itu tampaknya tidak ada sama sekali baginya. 41.000 mil 45.000 mil 53.000 mil Yeyuan akhirnya tiba di ketinggian leluhur Yue Feng. Mencapai tingkat ini, tanah yang tersisa di gunung sudah sangat kecil. Tempat yang dilewati Yeyuan tidak jauh dari leluhur Yue Feng. Namun, dia tidak punya niat untuk naik untuk menyapa. Pada titik ini sekarang, dia tidak menyukai orang-orang yang masih tinggal di Gunung Delapan Kekosongan untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao. Teman muda, tunggu. Nenek moyang Yue Feng tiba-tiba berkata. Bab 2419 mengakui guru. Yeyuan mengabaikannya dan melanjutkan. Ekspresi Yue Feng langsung berubah cemberut. Bocah ini juga terlalu merendahkan. Dia, dewa formasi tertinggi deva Vif Blight yang dimuliakan, adalah eksistensi yang dikagumi puluhan ribu orang kemanapun dia pergi. Tapi seorang lelaki kecil dari alam Kaisar Surgawi benar-benar mengabaikannya. Jika ini bisa bertahan, apalagi yang tidak bisa. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, berulang kali menunjuk ke kekosongan, dan akan melepaskan kekuatan pembatasan. Mencapai tingkat rana ini, setiap gerakan dan tindakan adalah formasi susunan. Mereka tidak perlu mempersiapkan apapun saat membunuh musuh dengan formasi. Apa yang mereka persiapkan, semuanya menakutkan untuk gerakan pembunuhan yang ekstrim. Bahkan jika Yeyuan mencapai tingkat sumber jalur formasi peringkat 5, itu tidak berbeda dengannya. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat menyalakan batasan di sekitarnya. Ini, apa yang sedang terjadi? Saya jelas sudah memahami misteri pembatasan ini sepenuhnya. Kenapa saya tidak bisa mengaktifkannya? Seluruh tubuh Yue Feng gemetar saat dia berkata dengan tidak percaya. Tapi Yeyuan tiba-tiba berhenti saat ini, melihat ke arah Yue Feng, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu ingin membunuhku sekarang. Ekspresi Yue Feng berubah liar. Tiba-tiba, sedikit ekspresi ganas muncul di wajahnya dan dia berkata dengan suara dingin, jadi bagaimana jika membunuhmu? Seorang anak nakal benar-benar berani meremehkan leluhur ini yang pantas dihukum mati. Petik 2 Yeyuan berkata dengan nada menghina, kamu, sebagai kekuatan utama ras manusia, menerima pemberian dao dari kekuatan utama ras manusia di gunung Eithvoid, tapi kamu tidak berpikir untuk membalas budi umat manusia. Seseorang sepertimu, jadi bagaimana jika aku meremehkanmu? Tapi Yue Feng mencibir dan berkata, apa hubungan hidup dan mati umat manusia denganku? Nak, jangan merajalela membunuhmu, aku sama sekali tidak membutuhkan batasan Eithvoid Mountain ini. Selesai berbicara, aura yang mengesankan di tubuhnya tiba-tiba bergetar, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba menyebar. Kekuatan Deva Vif Blight sudah cukup untuk membuat langit dan bumi berubah warna. Apalagi menggunakannya untuk membunuh Junior Alam Kaisar Surgawi. Hanya untuk melihat Yue Feng mengirim pukulan, seolah-olah seluruh Eithvoid Mountain mulai bergetar. Eithvoid Mountain memang gemetar. Karena Ye Yuan juga pindah. Itu hanya untuk melihatnya mengangkat jarinya. Cahaya kuning pucat dikirim ke batasan Eithvoid Mountain. Pembatasan di atas 50 ribu mil tiba-tiba diaktifkan. Gemuruh. Pada saat ini, seolah-olah seluruh batasan delapan gunung void mendidih. Ekspresi Yue Feng berubah liar. Dia hanya merasakan kekuatan yang bisa meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan secara langsung menghancurkan serangannya sepenuhnya. Kekuatan menghantam dadanya. Pembangkit tenaga listrik tertinggi Deva Vif Blight jatuh ke tanah dengan luka parah. Yue Feng menatap Ye Yuan dengan tatapan ngeri, matanya penuh ketakutan. Apa yang terjadi barusan? Apa yang kamu lakukan? Yue Feng berkata dengan waspada dan ngeri. Dia merasa seperti sedang menghadapi kekuatan aturan barusan. Mencapai levelnya, selain kekuatan aturan, apa lagi yang bisa menyakitinya. Bagaimana mungkin seorang lelaki kecil dari alam kaisar surgawi memobilisasi kekuatan aturan? Kekuatan tadi benar-benar bukan hanya kekuatan pembatasan di atas 50 ribu mil. Dia merasa seolah-olah seluruh batasan Eid Void Mountain bergegas ke wajahnya. Ye Yuan menatap Yue Feng dengan dingin dan berkata sambil mencibir, aku akan menyelamatkan hidupmu untuk saat ini. Ingin tahu apa yang saya lakukan? Buka mata anjing Anda dan perhatikan baik-baik. Petik 2 Setelah dia selesai berbicara, Ye Yuan mengabaikan Yue Feng dan terus berjalan. Adegan ini sudah mengejutkan semua pembangkit tenaga listrik di Eid Void Mountain. Melukai leluhur Yue Feng dengan satu serangan, bagaimana? Bagaimana dia melakukannya? Dia masih memanjat. Mungkinkah dia akan mendaki ke puncak gunung Delapan Void? Ini tidak mungkin. Delapan Gunung Void telah ada di sini sejak zaman kuno. Sejak dahulu kala, berapa banyak jenius tak tertandingi yang berusaha mencapai puncak, tetapi tidak ada yang berhasil. Apa haknya? Seorang Kaisar Surgawi kecil yang lemah harus mencapai puncak. Sepertinya rekor tertinggi Eid Void Mountain ini adalah 71 ribu mil yang diciptakan oleh Kaisar Surgawi Hairless, kan? Dia tidak akan benar-benar menantang rekor ini, kan? Pada saat ini, sudah tidak ada yang memahami Dao, semua orang memperhatikan Yeyuan. Yeyuan saat ini telah melampaui Kaisar Surgawi Yue Feng, menjadi orang nomor satu di Gunung Delapan Kekosongan saat ini. Lalu, apakah dia akan melampaui rekor tertinggi dan benar-benar mencapai puncak? Pada saat yang menyenangkan seperti ini, bagaimana mungkin mereka masih memiliki pikiran untuk berkultivasi? Benar saja, pembatasan kuat di atas 50 ribu mil, Yeyuan benar-benar menganggapnya bukan apa-apa. Segera, dia naik ke 60 ribu mil. 61 ribu mil. 62 ribu mil. Setiap langkah yang diambil Yeyuan sepertinya menginjak hati mereka, membuat mereka berdebar karena kecemasan dan ketakutan. Itu sudah semakin dekat dan lebih dekat ke 71 ribu mil. Akhirnya, Yeyuan melangkah keluar dan tiba di atas 71 ribu mil. Dia melampaui penguasa jalur formasi kuno dan modern yang tak terhitung jumlahnya, dan dia mencapai puncak tertinggi. Pembangkit tenaga listrik yang tersebar di gunung segera mendidih dengan kegembiraan. Rekor selama berabad-abad dipecahkan oleh alam kaisar surgawi begitu saja. Hal semacam ini, mereka masih belum berani mempercayainya. Tapi ini hanyalah permulaan. Karena Yeyuan masih memanjat ke atas. Dia mendaki menuju 80 ribu mil. Semua orang merasa agak sulit bernapas. Hal semacam ini benar-benar menumbangkan semua pemahaman mereka. Kaisar surgawi Siu Yun melihat ke belakang itu di kejauhan, segala macam emosi tumpah di dalam hatinya. Keberadaan seperti apa yang dia bicarakan sebelumnya. Yeyuan semakin dekat dan semakin dekat ke puncak, semakin dekat. Seluruh gunung delapan kekosongan tampak bergetar mengikuti ritmenya. Delapan pegunungan void gemetar di bawah kaki Yeyuan. Pembatasan yang mengguncang bumi ini tampaknya secara bertahap terbangun dari tidur nyenyak. Berjalan di sepanjang jalan, Yeyuan juga merasakan gelombang emosi. Dia tidak menyangka bahwa Grand Ancestor Sky Formation benar-benar memahami susunan besar yang mengerikan dan tak terduga berdasarkan warisannya. Pada saat ini, apa yang berkeliaran di sekitarnya adalah kekuatan yang sulit untuk dijelaskan. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan jelas dan membuat orang mengerti, tetapi juga benar-benar ada. Seolah-olah sumber dari semua formasi Dao berasal dari kekuatan ini. Yeyuan mengerti bahwa ini adalah aturan formasi Dao. Kekuatan aturan mengjulang di atas segalanya. Dengan kekuatan Yeyuan saat ini, secara alami tidak mungkin untuk mencapai puncak. Tapi Yeyuan berbeda dari yang lain. Berjalan di sepanjang jalan, dia telah melepaskan kekuatan sumbernya sendiri. Dia sedang mencari resonansi dengan Grand Array 8 Void Mountain. Dengan kata lain, dia mencoba untuk membangunkan seluruh susunan agung 8 Gunung Void. Tiba di atas 50 ribu mil, seluruh susunan besar 8 Gunung Void tampaknya sudah mengakui keberadaan Yeyuan. Situasinya seolah-olah mengakui seorang master. Seluruh proses itu seperti Yeyuan sedang menyempurnakan Grand Array 8 Void Mountain. Tapi Yue Feng ingin membunuh Yeyuan di depan 8 Void Mountain. Bukankah ini dia yang mencari kematian? Dalam sekejap, Yeyuan hanya berjarak 100 langkah dari puncak. Yeyuan bahkan sudah bisa melihat situasi di puncak gunung. Tempat itu memiliki sembilan api hantu dengan warna berbeda. Mereka beroperasi sendiri dengan semacam kekuatan magis, abadi. Sebuah kekuatan yang seluas cakrawala ditransmisikan dari sana, dan sebenarnya membuat Yeyuan agak memiliki dorongan untuk bersujud dalam ibadah juga. Namun, tubuhnya segera melepaskan kekuatan yang lebih mengerikan, menekan kekuatan ini. Ini adalah kekuatan aturan yang sebenarnya. Yeyuan melihat sembilan api hantu itu saat dia bergumam. Pada saat ini, dia tiba di depan api hantu tanpa ragu sedikitpun dan mengulurkan tangannya. Gemuruh. Seluruh gunung delapan void mulai bergetar hebat. Bab 2420, Pembentukan Langit Leluhur Agung. Pada saat ini, semburan hukum mengalir dari puncak gunung. Seolah-olah bima sakti menggantung terbalik. Itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Grand Array 8 Void Mountain yang membentang selama puluhan juta mil semuanya diaktifkan pada saat ini. Kekuatan yang begitu besar membuat semua orang gemetar ketakutan. Bahkan Yue Feng, Deva Fifth Light semacam ini, juga dikalahkan di depan kekuatan yang begitu kuat. Dia mencapai puncak. Dia, dia benar-benar mencapai puncak. Itu adalah tanah aturan. Bagaimana dia melakukannya? Sok tertulis di seluruh wajah Yue Feng. Dampak yang diberikan oleh adegan Ye Yuan mencapai puncak itu terlalu mengejutkan. Aturan, itu adalah pamungkas yang dikejar oleh semua seniman bela diri Deva Rilem. Tetapi di zaman ini, selama 10 miliar tahun, terlepas dari beberapa leluhur dao yang hebat, tidak ada yang bisa memahami aturan sama sekali. Bahkan jika semua pembangkit tenaga listrik alam Deva tahu bahwa puncak gunung 8 kekosongan ini adalah tanah aturan, tidak ada yang pernah mencapainya sebelumnya. Suatu kali, Kaisar Surgawi Herles naik ke 70 ribu mil dan juga hanya selangkah lagi dari tanah aturan. Tapi dia tidak berhasil mengambil langkah itu pada akhirnya. Tapi hari ini, seseorang benar-benar mencapai puncak. Selanjutnya, orang ini hanyalah seorang seniman bela diri Rilem Kaisar Surgawi. Kejutan yang dibawa oleh adegan ini bisa dibayangkan. Orang pertama dalam 10 miliar tahun. Orang-orang yang terkejut secara alami bukan hanya Yue Feng saja. Pembangkit tenaga listrik di 8 Void Mountain tidak pernah berpikir bahwa mereka yang tinggal di gunung selama masa kekacauan seperti itu benar-benar menyaksikan keajaiban seperti itu. Mungkinkah anak ini sudah memahami kekuatan aturan? Tapi dia hanya di alam Kaisar Surgawi. Petik 2 Jika dia tidak memahami kekuatan aturan, bagaimana dia mencapai puncak? Ini benar-benar kontradiktif. Sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun selama 10 miliar tahun, dia benar-benar mencapainya. Aku agak meragukan mataku. Segala macam seruan tidak dapat menggambarkan keterkejutan di hati mereka. Kekuatan aturan, itulah keberadaan yang mendominasi di atas segalanya. Itu bisa diharapkan tetapi tidak dicari. Sekarang, seorang seniman bela diri Rilem Kaisar Surgawi benar-benar mencapai alam seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak iri? Hanya saja keterkejutan mereka belum berakhir. Pada saat ini, hanya untuk mendengar Ye Yuan berkata dengan dingin, keluar. Sembilan api hantu tiba-tiba berkumpul dan akhirnya berubah menjadi orang tua. Saat orang tua ini muncul, sebuah ilusi kekuasaan-kekuasaan dao formasi yang ekstrim langsung menyelimuti pegunungan delapan void. Awalnya, Eight Void Mountain hanyalah tempat mati. Tapi penampilannya membuat seluruh Eight Void Mountain menjadi hidup sekaligus. Seolah-olah tempat ini lahir untuknya. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu. Orang tua ini tidak lain adalah Master Grand Array Eight Void Mountain. Semua orang menahan nafas, menatap lelaki tua itu dengan kaget. Ini adalah pembangkit tenaga listrik aturan. Orang tua ini, Lin Wushuang, memberi hormat kepada Lord Sein Azure. Di tengah tatapan kaget semua orang, lelaki tua itu benar-benar bersujud ke arah Yeyuan. Itu sujud. Sebuah pembangkit tenaga listrik aturan benar-benar bersujud dengan hormat kepada pembangkit tenaga listrik Rilem Kaisar Surgawi. Lebih jauh lagi, tingkat supremasi ini cenderung memiliki nama sendiri yang gemilang. Tapi dia menyebut dirinya dengan nama aslinya. Delapan pembangkit tenaga listrik Void Mountain merasa otak mereka tidak cukup untuk digunakan. Segala sesuatu yang terjadi hari ini terlalu aneh dan terlalu mengejutkan, hampir melampaui pemahaman mereka. Mereka semua berpikir bahwa Yeyuan mungkin telah memperoleh warisan Grand Ancesto Sky Begitulah cara dia bisa mencapai puncak. Tetapi ketika Lin Wushuang muncul, mereka secara alami berpikir bahwa Yeyuan harus bersujud kepada Lin Wushuang untuk berterima kasih atas warisannya. Namun, hasilnya benar-benar berbeda. Pada saat ini, Yeyuan menjadi keberadaan yang sangat misterius di mata semua orang. Hanya apa yang dia andalkan. Yeyuan memandang Lin Wushuang. Itu hanya untuk merasa bahwa dia tampak sedikit asing. Waktu dia tinggal di periode kuno terlalu singkat, secara alami tidak mungkin untuk mengenal semua orang. Di antara kelompok yang menonjol di antara yang lain saat itu, sepertinya tidak ada Lin Wushuang. Bangun, Anda pernah melihat saya sebelumnya? Yeyuan bertanya. Waktu dia tinggal di dunia tersembunyi surgawi tidak lama. Selain itu, sebagian besar waktu berada dalam pengasingan tertutup, dia tidak benar-benar pergi dan membimbing para jenius ini. Lin Wushuang berkata, murid ini berada di angkatan pertama yang memasuki dunia tersembunyi surgawi dan mendapat kehormatan untuk melihat sikap anggun yang mulia. Meskipun saya tidak bisa melihat wajah asli Anda, aura di tubuh yang mulia tidak akan salah. Selanjutnya, murid ini berteman baik dengan Kin Chow. Menyebut Kin Chow, Yeyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedih. Di zaman terakhir, orang yang paling lama menemaninya adalah Kin Chow. Sangat disayangkan dia tidak bisa menyelamatkan Kin Chow. Yeyuan berkata, kamu menjadi leluhur yang agung. Lalu Kin Chow. Lin Wushuang berkata, dia bisa mendapatkan bimbingan pribadi dari Lord Sein Azure, jadi dia secara alami naik ke posisi Nenek Moyang. Sayang sekali, dia tewas dalam pertempuran dengan Nenek Moyang Progenitor Lineage, Yuan Yi, saat itu. Yeyuan sedikit menganggup dan berkata sambil menghela nafas, sayang sekali aku tidak bisa bertarung berdampingan dengan kalian semua saat itu. Lin Wushuang berkata, sejak zaman kuno, sulit untuk menjadi sempurna. Kontribusi Lord Sein Azure tercatat dalam sejarah. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Selain itu, beban di pundak Lord Sein Azure jauh lebih berat daripada kita. Apa yang dikatakan Lord Sein Azure saat itu, kami masih tidak mengerti. Melihat Sein Azure lagi hari ini, Wushuang mengerti segalanya. Yang mulia mengumpulkan formasi ini, saya khawatir Ras Dewa telah kembali lagi, kan? Petik 2. Yeyuan menganggup dan berkata, tentara Ras Dewa telah menginvasi wilayah kita. Segudang Ras tidak berdaya untuk melawan. Jadi saya memikirkan formasi ini. Serahkan formasi ini padaku kalau begitu. Petik 2. Lin Wushuang berkata dengan hormat, fondasi pembentukan sembilan aturan ini adalah inti dari apa yang saya pelajari dalam hidup saya. Itu bisa berevolusi menjadi ribuan arrai besar. Saat itu, saya menumpahkan darah jantung saya untuk meletakkan formasi ini dalam semalam, membunuh 8 ribu pembangkit tenaga listrik Ras Surgawi, tetapi saya juga mati karena darah jantung saya habis. Yeyuan menghela nafas dan berkata, itu sulit bagimu. Selesai berbicara, Lin Wushuang mengetukkan jari pada gelabela Yeyuan. Sinar cahaya cemerlang meletus. Sembilan basis formasi aturan memasuki lautan kesadaran Yeyuan satu per satu. Yeyuan hanya merasa bahwa sejumlah besar informasi memasuki lautan kesadarannya. Meskipun hanya ada sembilan basis formasi, aturan formasi dao yang terkandung di dalamnya tidak dapat dihitung menggunakan kata-kata sama sekali. Ketika pembangkit tenaga listrik Eight Void Mountain mendengar percakapan dua orang ini, masing-masing dari mereka tercengang dengan takjub. Mereka tidak dapat memahami banyak hal, tetapi mereka mendengar Lin Wushuang menyebut dirinya seorang murid. Sebuah pembangkit tenaga listrik aturan yang menakutkan dari generasinya benar-benar menyatakan dirinya sebagai murid bagi seseorang di alam Kaisar Surgawi. Apa-apaan? Apakah ada yang lebih menakutkan dari ini? Siu Yun, apakah kamu tahu? Pemuda itu hanya apa asalnya? Petik dua. Pada saat ini, sudah ada pembangkit tenaga listrik Deva yang berkumpul, menanyakan situasi dari Kaisar Surgawi Siu Yun. Ekspresi Siu Yun jelek saat dia berkata, dia bilang dia berasal dari kota kekaisaran di perbatasan selatan. I. Imperial City Siu Yun, apakah kau bercanda dengan kami? Bagaimana orang bisa percaya kata-kata seperti itu? Tetapi Siu Yun berkata, dia tampaknya telah membuat nama yang sangat besar untuk dirinya sendiri di perbatasan selatan. Saya mengirim orang untuk memeriksa sebelumnya. Dia memang dari kota kekaisaran terpencil. Selanjutnya, kebangkitannya juga hanya sesuatu yang terjadi dalam dua hingga tiga ribu tahun terakhir. Kecepatannya naik membuat orang terdiam. Terakhir kali aku melihatnya, dia hanya berada di alam Empirean. Tapi sekarang, dia sudah menjadi Kaisar Surgawi Puncak. Jika dugaanku benar, kemungkinan besar dia adalah reinkarnasi dari monster tua. Reinkarnasi dari monster tua. Monster tua macam apa yang bisa membuat pembangkit tenaga listrik aturan menyebut dirinya murid? Petik 2. Semua terdiam.